Halo semua, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan mencoba melakukan tes terhadap baterai Liion. Ini mereknya Ultrafire. Ini saya beli itu berapa ya kemarin ya? Ini baterai baru, cuma 14.000 sih di online. Mungkin ada yang lebih murah tergantung tempat juga. Nah ini saya agak tertarik, ini karena tulisannya 9.900 mAh. Apakah benar segitu? Karena saya juga punya baterai ini. Ini baterai Panasonic NCR18650B itu cuma 3.400 mAh kapasitasnya. Sedangkan si baterai Ultrafire ini tulisannya 9.900 mAh. Atau hampir 3 kalinya. Tapi ini kalau dari beratnya sih jauh. Malah beratan yang ini, yang hijau, yang Panasonic. Nah karena itu saya agak sedikit terusik ya. Apa benar sih baterai ini kapasitasnya 9.900 mAh. Beneran gitu loh. Ayo fokus. Fokus, fokus. Nah oke. Saya akan coba quick test aja. Ini pakai electronic load. Ini Rigol DL3021. Oke. Dan kita tes. Oh iya. Ini saya beli 2 baterai. Sama. Ini ngecasnya pakai modul biasa aja sih. TP4056. Ini udah penuh. Jadi akan saya coba 2 kali. Ini baterainya saat ini sudah saya pasang. Sudah di saya sambungin. Lewat sini. Ke electronic load. Ini electronic load. Jadi si alat ini nanti yang akan mengukur berapa sih sebenarnya kapasitas real dari baterainya ini gitu loh. Nah itu. Atau bisa kita sebut discharging process gitu ya. Jadi si baterai ini akan dibebani dengan arus tertentu sampai baterai ini tegangannya akan turun-turun-turun sampai di titik tertentu. Nah ini settingan yang akan saya pakai. Jadi si baterai ini akan di charge dengan constant current sebesar 1 ampere. Ini range di electronic load ini 4 ampere. Kemudian tegangan stop saya set di 2,5 volt. Jadi ini tegangan baterai. Jadi nanti kalau tegangan baterai ini turun-turun-turun sampai titik 2,5 volt. Dia testingnya akan berhenti. Kenapa 2,5 volt? Karena pada umumnya baterai Li-ion kayak gini itu di datasheet. Kebanyakan itu datasheetnya ngasih tahu kalau stop voltage itu rata-rata di 2,5 volt. Kalau kurang dari itu biasanya baterai itu bisa dikategorikan udah nggak bisa dipakai lagi, udah mati gitu loh. Kemudian di sini ada settingan capacity stop. Ini nggak saya pakai. Nggak saya set karena kita mau lihat berapa mAh-nya si baterai ini. Kemudian time stop juga nggak kepakai. Oke, ini V-on 0,5. Jadi harus di atas 0,5 baru electronic load ini akan bisa jalan gitu. Karena semuanya udah set, oke langsung akan saya nyalain. Nah ini udah nyala. Nah ini tegangan baterainya. Baterainya akan dikasih tegangan konstan sebesar 1 ampere terus. Dan ini tegangan baterainya akan lama-lama turun. Seiring tegangan baterainya turun, kita bisa lihat ini total WH, watt-hour-nya berapa. Dan mAh-nya kapasitasnya berapa gitu loh. Jadi nanti kalau udah sampai 2,5 volt, alat ini akan mati. Terus kita akan bisa lihat ini kapasitas si baterai ini sebenarnya berapa. Terima kasih telah menonton! Nah ini udah selesai. Jadi si baterai ini udah turun tadi tegangannya sampai 2,5. Oke kita akan lihat berapa ya kapasitasnya. Ini dia. Ini kapasitasnya ternyata cuma 298 mili ampere. Nggak sampai 300 mili. Ya ampun. Sementara kan yang kita lihat di awal tadi. Mana ini? Nah ini. Ini baterainya 9.900 mAh loh. Klaimnya loh. Klaimnya 9.900. Tapi ternyata setelah kita tes real kapasitasnya, nggak sampai 300 mAh itu. Berapa? 3%-nya doang apa? Berapa? Nah ini tegangan baterainya akan naik lagi karena itu ya recovery dari baterainya sendiri. Cuma kalau kita nyalin akan drop lagi nanti. Saya kasih beban lagi satu. Ini langsung drop lagi dia. Ini dropnya cepat. Karena kapasitas sebenarnya dari baterainya ya udah mau habis. Ini turunnya cepat banget ini nanti. Nah ini saya nggak tahu. Ini ternyata jauh banget dari perkiraan ya. Jadi kan kalau klaimnya itu 9.900. Hampir 10.000. Kayaknya kelihatan wah banget. Keren banget. Satu baterai kecil bisa 10.000 mAh. Nah sementara ini saya punya baterai ini Panasonic yang tadi ini NCR ini. Itu cuma 3.400 sepertiganya doang. Ini beratnya mungkin 2x ini beratnya. Ini berat. Lumayan berat ini baterainya. Kalau dari harganya sendiri sih ya mungkin udah bisa kelihatan dari harganya. Ini saya beli baterai ini. Baterai Ultra Fire ini. Itu di harga Rp14.000. Mungkin bervariasi antara Rp20.000 sampai mungkin ada yang Rp5.000an jualannya. Sementara ini dulu ini udah baterai agak lama. Ini saya belinya sekitar Rp90.000an. Rp100.000 lah mungkin. Panasonic. Ini baterainya jauh banget kapasitasnya. Ini kebetulan saya beli 2. Ada 2 baterai. Ini lagi di charge juga. Nah ini sama. 9.900. Di charge pake modul TP4056. Biasa ini udah full ya. Ini lampu lednya hijau. Ini. Jadi kalau saya colok lagi. Lampunya tetap hijau. Kalau ngecharge biasanya lampunya ini berubah jadi merah. Oke. Saya akan melakukan tes kedua ini di baterai. Baterai 1 lagi. Apakah yang ini kapasitasnya juga sama dengan. Dengan yang ini. Cuma 300 mili loh tadi loh. Ya ampun. Oke. Nah ini saya pasang lagi baterai yang kedua. Jadi. Baterai yang ini akan sama. Saya tesnya dengan cara yang baterai pertama tadi. Akan saya kasih. Tegangan konstan 1 ampere. Dan lihat. Sampai tegangan baterai drop. Sampai 2,5 volt. Itu nanti kapasitasnya berapa. Kapasitas realnya. Oke. Oke. Akan kita nyalain. Oke. Ini sudah selesai. Pengujian baterai yang kedua. Kita lihat. Berapa ini kapasitasnya yang baterai ini. Ya ampun. Sama. Ini. Ini baterai yang kedua. Ini mana tadi. Nah ini baterai yang pertama tadi lagi saya. Ini belum saya cas. Baru ditaruh. Ini baterai yang kedua juga. Ternyata kapasitasnya sama. Nah ini. Ayo fokus. 294 mili ampere. Tidak sampai 300 mili. Tidak sampai 1 watt hour. Ini tadi percobaannya selama 17 menitan. Ya. Jadi si. Baterai ini. Mana ini. Ultra fire. Ultra ultra. Ultra apanya ini. Tulisannya 9900 mili ampere. Tapi ternyata real kapasitasnya cuma tidak sampai 300 mili ampere lah. Itu paling berapa 3 persennya. Oke. Oke. Itu saja percobaan saya kali ini. Percobaan discharging baterai. Merek Ultra Fire. Ultra Fire. SX 18650. 9.900 mili ampere. Sudah pasti fake. Karena cuma 3 persennya kapasitasnya. Ini kalau ngomongin. Apa ya. Mili ampere per rupiah. Harganya itu misalnya. Ini. Ini 3.400. Kalau misalnya ini ya. Kita asumsikan kita ini full kapasitas. Kapasitasnya beneran. 3.400. Di harga. Mili ampere per IDR per rupiah. Itu malah. Masih lebih murah ini loh. Jadi ini. Kalau menurut saya ini. Nggak worth it sama sekali ini. Baterai ini. Ini jelas fake. Dan mungkin kalau kalian bisa. Ya. Jangan dibeli sih. Ya. Walaupun harganya murah. Tapi ya. Kapasitasnya. Jauh banget. Oke. Segitu saja review dari saya. Terima kasih.